Oke, sebelum kita testi reading, pakai ini helm GM Fighter, King ya, King Fighter Kita buka dulu labelan kacanya, gas, ini unboxing ya, cia, bongkar dia Oke, lanjut lapis yang kedua Oke, ini pakai balak lava dulu teman-teman, karena saya ingin lebih safety, ingin ngerasain experience-nya seperti gimana Kalau pakai balak lava itu seperti gimana, noise-nya gimana, efeknya gimana, saya penasaran sekali Karena kalau pakai balak lava itu, kenyamanannya waktu jalan itu beda rasanya Nah, ini penampakannya kalau sudah pakai itu, wah memang kacanya oke banget ya, kaca Wih, belakangnya cakep, cakep, asik, lihat-lihat, kayak helm-helm mahal gitu ya, serius Nah, ini kita tes jalan dulu ya teman-teman Nah, kita ngegas dulu, saya keluarnya toko Nah, kita mau tes, ini posisi lubang visornya saya masih tutup semua ya, jadi belum saya open Tapi tampilannya itu, aduh, case banget nih Ini waktu keluar, aduh, lap kaca dulu ya, kaca lengsa Oke, kita gas dulu ya, kesan waktu itu saya pakai ini helm, waktu pas pakai di kepala itu Saya rasain helm itu satu, nyaman sekali, nyaman sekali, enak sekali di kepala Yang kedua, spon-sponnya itu nggak terlalu mencengkram, jepitannya itu pas enak Dan helmnya tidak goyang, tidak longgar Kalau bilang enak, enak banget, pas-pas banget dan tidak ngepres-ngepres banget Dan kemudian waktu tes bawa reading, nah ini dia, ini pengalaman saya kok enak banget ya Ya, memang sebenarnya saya kalau pencinta helm NHK gladiator, saya udah suka gladiator ya Tapi kalau ini, rasa feel-nya tuh agak lain ya Kalau boleh jujur, GM ini udah bikin, GM King Fighter ini udah pintar ya Maksudnya, evolution demi evolution, setiap inovasi demi inovasi, kok helmnya bikin tambah enak Makin tambah nyaman, nah itu saya suka dari tim NHK dan GM ini Buat produk itu bukan begitu-begitu aja, tapi yang saya taste itu enak itu Jadi yang saya suka NHK gladiator gini lama, kok saya rasa kok lebih enak lagi pakai GM King Fighter ya Memang kelihatannya bigger ya, tapi bigernya tuh pas loh teman-teman Nggak besar-besar amat, nggak lebah-lebah amat loh Ini coba saya agak kencang lagi, saya coba kencang ya, saya coba di 60, 70, 80, enak ya Waktu face-nya buka, noise-nya nggak terlalu noise ya Karena udara belum tahu masuk nggak ya, dia kalau pakai buah kaca ini kita rasa kayak helm biasa Udara masuk, terpaan dari depan wajah oke-oke aja Sekarang saya coba tutup visornya, pandangannya enak, walaupun matahari terik ya Tetap nyaman, visual ability-nya juga luas, enak dan kalau mau jujur ini ya 1 dari 10 saya kasih nilai ini helm Ya 9,5 lah, gila Kalau NHK gladiator saya kasih angka 9 loh, gitu ya Ya, cuma ini betul-betul nyaman banget Saya nggak tahu yang NH apa, NHK lah, GM King Fighter Ultra kayak gimana Nah ini saya coba buka ventilasi sebelah kiri ya, mulai berasa udara masuk Tapi memang tidak bisa kerasa sekali karena ada balak lava Tapi saya merasakan ada hawa dingin yang masuk di sebelah kiri Dan saya buka lagi sebelah kanan, mulai berasa Tapi tidak terasa sepoi-sepoi angin karena ada pakai balak lava Dan terakhir saya coba buka yang, bukaan yang ketiga, yang tengah Nah ini ada cerita unik ya teman-teman, waktu saya pakai ini helm Nah ini tiba-tiba ada di Eltari ya, jalan utama besar kota Kupang NTT Ini ada operasi ya, ada operasi kendaraan Jadi oke kita gas langsung ya, kita lihat gimana situasinya Ini benar-benar rame nih, mereka lagi pemeriksaan suara kendaraan Jadi teman-teman di kota Kupang NTT, dimanapun kalian berada Please harus lengkap ya, dalam berkendaraan Baik itu dari helm, spion, plat nomor yang masa pajaknya masih jauh ya Bayar STK jangan lupa Kelom-kelom itu sangat penting sekali teman-teman, tidak bisa dimain-main Nah ini teman-teman lihat, ada pemberhentian karena lagi ada operasi Ternyata di sisi sebelah kiri dan sisi kanan ada operasi Dan memang di Kupang sini NTT ini tertip lalu lintas sangat tinggi sekali Tidak main-main, jadi harus lengkap dalam berkendaraan Kita lihat next di arah sebelahnya Saya coba belok lagi, ternyata rame nih Sebelah itu bisa kelihatan di sebelah kanan itu lagi rame Mobil lagi pada macet, banyak operasi ternyata Itu sampai panjang itu Jadi teman-teman kota Kupang tahu sendiri kan Kelengkapan itu sangat penting Tidak bisa dianggap main-main Karena jangan lupa pakai helm Karena kepala itu tidak ada jual di toko Tapi helm masih ada jual di toko Oke ini pas belokan Ini kebetulan saya lengkap ya Pakai sepatu, pakai celana panjang Jaket, ada pakai sarung tangan Yang orang bilang safety punya yang bagus Dan itu teman-teman Di depan saya itu ada orang pakai helm GM Evoke Keren, game Evoke juga masih ada populasi di Kupang NTT ya Memang banyak, apalagi yang warna hitam Paling laku game Evoke Wah seru GM ini mulai orang Kupang NTT mulai suka Jadi jangan kaget ya Mulai laku ya NHK juga begitu Apalagi dengan King Factor ini Semoga saya belum tahu harganya Semoga harganya 2 rebiti harganya gak terlalu mahal Sehingga orang bisa beli Maksudnya bisa masuk di kantong Gitu Oke Kita langsung balik Saya ini lengkap ya Surat ada SIM ada STNK lengkap Pajak hidup Lengkap semua Helm semua lengkap Semua lengkap Saya coba untuk maju Dengan kecepatannya slow Udah mulai ada pemeriksaan Mulai-mulai disuruh ke kiri Ke kiri Karena saya lengkap sekali ya Nah itu penting ya teman-teman Kalau orang lengkap itu beda loh Orang lengkap itu beda Nah ini pak polisi suruh kiri Yang lain kena itu Udah parkir Saya pikir ya It's okay ikut prosedur Tapi Lama-lama si pak polisi yang satu bilang Oke you can go You can go Because kenapa Kita complete Kita lengkap Ya Orang juga tahu lah Kalau kondisi motor Spion ada semua lengkap Gak masalah Sikap kita kooperatif Santai Kita diam disitu Menunggu instruksi Udah dia pikir Ya ngapain lagi ya Ini udah lengkap Lewat aja Nah kita lanjut ke helm lagi Ini sesuatu yang unik terjadi Oke mantap Mantap Lewat Karena lengkap Karena lengkap Kelengkapan itu penting teman-teman Kelengkapan itu penting Kalau tidak Tidak lengkap Anda bisa Kena ya Ada pelanggaran yang terjadi Ya Oke teman-teman Nah ini teman-teman Saya coba berhenti ya Karena saya penasaran Tanpa pakai balak lava itu Berasa dingin doang Tapi gak merasa Kayak arus angin itu keras Padahal ventilasinya Udah lubangnya segera itu Jadi saya buka Ternyata Biasa kan buka tuh Kayak agak Keringat-keringat gitu Tapi ini udah Buka udah Kerasa lebih seger Nah ini saya coba Pakai Dan Memang beda ya Kalau pas tanpa balak lava Rasanya kayak lain gitu ya Kayak lebih langsung Nyatu sama helmnya gitu Buset Oke kita sempat tes Ini kebetulan Ventilasinya udah kebuka semua Ventilas atas bawah Kiri kanan udah Siap kita ngegas Kita cek dulu Nah setelah ini Coba kita jalan Dan ternyata Wah Langsung berasa anginnya Masuk Buset Dari sebelah kiri kanan Terpahannya langsung Masuk ke dalam Terutama di ubun-ubun itu Kerasa sekali Dan memang Dia punya bagian Ventilation belakangnya itu Memang buang sekali Dua jempol Buat GM King Factor ini Selain dia Bobotnya nyaman sekali Dan juga enak sekali Nah ini saya coba Kencang Saking kencangnya Nah ini teman Bedanya Kalau pakai balak lava Itu noise-nya gak berasa Zero Hebatnya Jadi saran teman-teman Kalau air ventilationnya Udah segede ini Teman-teman kalau pakai ini helm Kudu pakai Balak lava Supaya apa Ini lubang udara itu Gak bikin noise Dia kayak padat gitu Nah kalau buka gini Untuk kepala saya yang ini Berasa sekali Udara itu masuk di kepala Dan agak sedikit noise Karena saking kencangnya Udara itu masuk dari atas kepala Keren Gila bener-bener Nah teman-teman Ini saya jalan Sekitar jam 4 sorean Matahari Masih ada terik Untuk melihat matahari Tapi Visornya Benar-benar Sangat nyaman sekali Enak betul-benar Seperti orang-orang 98% bisa Cover Cahaya matahari itu Gak terlalu Enak dipakai Adam Selain saya punya Adam Juga nyaman sekali Nah ini Gue suka dari helm Game ini Gak ada obatnya Luar biasa Ini saya berhenti dulu Ya Oke teman-teman Ini saya udah Tes pake ya Jalan Tapi tadi unik ya Pas lagi Tes reading Kita lengkap ya Pake helm Spion motor lengkap Nomor juga lengkap Jadi tadi Pak polisinya Pas operasi Kasih Lewat Jadi tidak Apa Tidak diperiksa Lah ibaratnya Jadi Oke Helm ini Jujur ya Kita coba dulu Jadi teman-teman Biasanya kalau Helm ini Biasa kalau Yang air ventilation Yang kurang Begitu banyak Itu Impactnya Biasanya buka helm Itu langsung keringat Tapi ini betul-betul Beda sekali Ini peruk terbaru Udaranya masuk Dan benar-benar Segar di kepala Karena Pengaruh udaranya itu Betul-betul Masuk di kepala Dan nyaman sekali Dan jujur ya Good job for GM Good job for NHK juga Udah bikin helm Yang betul-betul Yang nyaman Comfortable banget Ini kelihatan besar ya Kelihatan besar Tapi pada saat pake itu Ringan banget Nyaman sekali Ya Jadi tadi Pas pake Kesannya kayak Elegan banget ya Sampai Pak polisi Sampai panglin Woy gila Asik loh ini Helm Serius Dari model belakangnya Eropa banget ya Itali design bener Jadi teman Itu Saya berhenti tahan Untuk saya sampaikan Dan saya Omong bener ya Ini Memang Mau jujur ya Tadi kecepatan Di 64 km per jam Itu Dia udah Berasa angin tuh Masuk sekali Jadi tadi Saya sempat berhenti Buka bala kelapa Karena bala kelapa itu Otomatis Kita rasakan Segarnya Angin Tapi tidak Langsung Terasa Kalau biasa Angin keceng Terasa di rambut Sampai umur-umur Tapi pada saat Buka gitu Baru Eh bener ya Itu udara Bener masuk Sampai di kepala Ya bener-bener Fresh Bener-bener Bikin Apa Ada penyatu Beda Kan pada saat Pakai bala kelapa Agak sikit Panas-panas Udah Pakai helm Ternyata ini Memang Pelukang udara Yang GM buat kali ini Betul-betul Gila ini Enak banget Nyaman Ya itu Jadi teman-teman Ini ukuran M Untuk lingka kepala 55 Ini aja masih Ngepas banget ya Jadi kalau untuk kepala yang besar Recommended Ini helm Bagus Recommended banget First Impression Di kupang NTT Ya pertama kali Satu unit only Saya kira M ini Sesak Biasa kalau di merek yang lain Di NHK Contohnya NHK Kayak NHK Gladiator Ini agak sedikit Sesak Tapi kalau di game Memang itali banget ya Jadi ibaratnya Kalau Pakai itu Lebih Lasa Lebih besar Dalamnya Lebih luas Lebih enak Oke teman-teman Penasaran Langsung beli helmnya Jangan sampai kehabisan Mumpung masih baru Oke Saatnya Gas Balik terus Selamat menikmati